Nah, untuk di bagian otsolnya sendiri, ini gue akan jelaskan simbol-simbol yang terdapat di sini, yaitu simbol yang pertama. Dimulai dari bagian bawah sendiri ataupun bagian paling belakang, itu ada ekor hewan kuskus, yaitu hewan lokal asal Papua, di mana tanah kelahiran Osvaldo Hei, yaitu Jayapura. Nah, di atasnya lagi ini ada simbol tulang. Halo, Sob. Balik lagi bareng gue Dimas Aji, dan kali ini gue akan mereview sepatu bola edisi khusus. Kolaborasi antara spek dan juga pemain asal Jayapura, yaitu Osvaldo Hei. Di samping gue ini sudah ada boxnya, dan kalian penasaran seperti apa sepatunya? Check this out! Sebelum kita bahas sepatunya, gue akan review sedikit tentang boxnya, Sob. Nah, karena ini adalah sepatu edisi khusus atau special edition, maka boxnya juga khusus. Tapi, seperti sepatu-sepatu special edition sebelumnya, ini boxnya hanya ditambah selimut seperti ini, Sob. Sebenernya, gue berharap untuk kedepannya nanti untuk sepatu special edition itu yang di desain khusus, itu di boxnya. Tapi, untuk sementara, it's okay sih, Sob. Untuk di boxnya sendiri, ini ada beberapa yang pengen gue jelasin. Yang pertama adalah, di bagian paling atas sendiri, ini ada logo Osvaldo Hei. Kemudian, ada coretan putih di sampingnya seperti ini. Ini seperti melambangkan coretan di tubuh para pejuang Papua, kurang lebih seperti itu, Sob. Kemudian, di bawahnya, ini ada namanya, yaitu Osvaldo Hei, yang memiliki nama lengkap Osvaldo Ardiles Hei. Kemudian, di bagian bawahnya, itu ada logo spek yang berwarna emas. Di bagian sampingnya, ini ada nama silonya, yaitu silo terbaru dari spek, yaitu Riecto. Kemudian, di samping satunya lagi, ini ada tulisan Wani Ambei. Tulisan ini juga nanti ada di sepatunya, jadi gue jelaskan pas di sepatunya aja. Nah, untuk di bagian bawahnya sendiri, ini ada sebuah penjelasan daripada filosofi di sepatu Osvaldo Hei ini. Yang mana, sepatu ini terinspirasi dari karakteristik sebuah hewan, yaitu hewan panther. Nah, hewan panther itu memiliki karakter agresif layaknya seperti Osvaldo Hei. Sedangkan, yang kedua, ini juga terinspirasi dari warrior, yaitu pejuang dalam hal ini adalah pejuang Papua. Warrior didefinisikan sebagai pejuang, kemudian pendekar, atau juga prajurit. Dan warrior ini disimbolkan dengan kekuatan, kegigihan, dan juga keberanian. Ini dia untuk box daripada sepatu Riect Blitz FA20 Elite FC. Dan ini dia untuk sepatunya, Sob. Kalau kalian, Sob, mencari sebuah sepatu yang bukan hanya dipakai untuk bermain sepak bola, melainkan juga memiliki filosofi ataupun makna tersendiri, ini adalah sepatunya. Nah, di sepatu ini memiliki berbagai simbol, ataupun berbagai makna, terutama nanti di bagian outsole-nya yang bakal gue jelaskan satu persatu. Tapi sebelum ke outsole, kita bicara dulu soal uppernya. Di bagian uppernya sendiri, ini menggunakan bahan material PU sintetis, dan juga dipadukan dengan bahan mesh. Nah, bahan mesh-nya itu terdapat di bagian depannya seperti ini. Kemudian, di bagian upper depannya, ini ada warna merah kecil-kecil seperti ini, yang berbentuk seperti huruf V. Oke, ini adalah teknologi yang bernama inkisif grip, yang mana ini memiliki, sebenarnya, memiliki grip, tujuannya itu ada pada controlling ataupun sentuhan bola di sepatu ini, sehingga lebih terasa. Nah, namun, kalau bisa gue bilang, ini seperti hanya gimmick aja sih, Sob, karena sejujurnya, ini tidak bertekstur sama sekali. Atau, kalau pun ada pun kurang terasa. Nah, kalau salah satu sepatu spek yang grip-nya ataupun teksturnya terasa, itu ada di sepatu Swervo Hydra. Itu bagian uppernya, teksturnya cukup terasa, sehingga fungsinya sebagai penahan bola itu lebih maksimal sih, Sob, dibandingkan dengan yang seperti ini. Nah, untuk di bagian uppernya sendiri, didominasi dengan warna hitam, kemudian ada warna putih, dan juga warna merah, serta warna emas ataupun warna gold. Dominasi warna hitamnya terasa sekali di sepatu ini, di bagian upper, kemudian warna putihnya ada di dekat dengan lidah sepatu, kemudian di bagian belakang pun sama, dengan perpaduan warna putih seperti ini, dan juga warna merahnya ini ada di bagian logo spek, yang dibalut dengan warna gold ataupun warna emas, kemudian warna merahnya lagi itu ada di bagian sole dalam sepatu seperti ini, Sob. Nah, untuk di bagian lidah sepatunya sendiri, ini ada lambang ataupun logo Osvaldo High, yang sama persis dengan di boxnya ini, hanya berbeda warna, kalau di boxnya ini warnanya merah, di lidah sepatunya ini warnanya emas seperti ini, Sob. Kemudian ada silonya, yaitu silo reekto, dan di bagian tali sepatunya sendiri, ini menggunakan tali pipih, dengan semacam tutul-tutul, aduh, apa ya tutul-tutul, titik-titik berwarna emas seperti ini, Sob. Nah, menurut gue sendiri, ini menambah kesan elegan di sepatu ini. Untuk di bagian dalam sepatunya sendiri, ini ada tulisan Waniambai, seperti yang tadi gue sampaikan di awal, yaitu secara definisi, berarti selamat ataupun sejahtera dan juga bahagia. Jadi, kalau lo pengen hidupnya bahagia, pakai sepatu ini, Sob. Kemudian, kita lanjut untuk di bagian insole-nya. Nah, di bagian insole-nya ini removable, ataupun bisa dilepas, dan kurang lebih seperti ini, untuk bagian insole-nya, bagian tebal-nya itu ada di bagian tumit-nya seperti ini, karena bagian ini paling riskan, dan juga ini sebagai peredam kaki kita. Jadi, secara desain cukup standar untuk di sepatu elite seperti ini, Sob. Oh iya, ini adalah sepatu dengan top grade-nya di brand spec, yaitu grade elite. Jadi, sepatu yang akan lo beli ini, sama dengan sepatu yang Osvaldo Hai gunakan. Untuk bagian uppernya sudah, kemudian bagian insole-nya pun sudah. Kita lanjut ke bagian outsole-nya, yang bisa dibilang ini cukup istimewa sih, Sob. Nah, untuk di bagian outsole-nya sendiri, ini gue akan jelaskan simbol-simbol yang terdapat di sini, yaitu simbol yang pertama. Dimulai dari bagian bawah sendiri, ataupun bagian paling belakang, itu ada ekor hewan kus-kus, yaitu hewan lokal asal Papua, di mana tenah kelahiran Osvaldo Hai, yaitu Jayapura. Nah, di atasnya lagi, ini ada simbol tulang rusuk yang menandakan keberuntungan. Jadi, kalau lo belum nemuin tulang rusuk lo, lo berarti belum beruntung, Sob. Nah, ini simbolnya kurang lebih seperti ini. Kemudian, di atasnya lagi, ini ada simbol sirip buaya. Jadi, kalau lo pakai sepatu ini, otomatis lo jadi buaya darat, Sob. Kemudian, simbol yang terakhir, yaitu simbol burung pantai, yang berarti kepekaan. Jadi, memang sepatu ini memiliki daya tarik terhadap simbol-simbol tertentu, yang juga memiliki makna khusus. Sebenarnya, kenapa Osvaldo Hai ini menggunakan nama di sepatu ini, FA20? Apakah nomor 20 itu adalah angka keberuntungan dari Osvaldo Hai? Gue nggak tahu juga, Sob. Tapi yang jelas, Osvaldo Hai pernah menggunakan nomor punggung 20 ketika membela Persebaya Surabaya dan juga Timnas Indonesia. Namun sekarang, nomor 20 di Tim Persija Jakarta, timnya sekarang, itu kan sudah dipensiunkan. Jadi, memang mau tidak mau, Osvaldo Hai akhirnya menggunakan nomor punggung 46 di Tim Persija Jakarta. Sepatu ini beratnya hanya berkisar di antara 190-an gram aja, Sob. Bisa dibilang, ini cukup ringan untuk kalian bawa akselerasi, apalagi studnya ini adalah stud hybrid, yaitu perpaduan antara stud blade dan juga stud molded. Secara akselerasi dan juga stabilitas, pasti mantap punya. Untuk harganya sendiri, sepatu ini dibanderol dengan harga Rp 799.800. Gue rasa untuk sepatu special edition ini sangat-sangat worth it banget sih, Sob. Itu dia, Sob, review tentang sepatu bola Osvaldo Hai. Sepatu ini sudah tersedia di Sporty ID. Jadi, kalau kalian pengen untuk mengoleksinya, langsung aja, Sob. Bisa menghubungi Adwin WA kami yang linknya udah ada di deskripsi. Atau kalau kalian mau langsung ke toko, bisa juga. Karena kita masih di lokasi yang sama, yaitu di Jalan Uphandi, nomor 29, Depok Sleman, Yogyakarta. Online store kita pun juga tetap sama, yaitu Sporty ID, sudah ada di Shopee, Tokopedia, dan juga Bukalapak. Sekian video review kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen, biar kita juga semakin semangat membuatkan video buat kalian. Terima kasih. Kita ketemu di video-video selanjutnya. See you!